Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Pasti Pintar Disini kami akan menyediakan materi dari sekolah dasar hingga materi dari anak-anak SMA Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 yaitu teks laporan hasil observasi Yang pertama adalah pengertian teks laporan hasil observasi Teks laporan hasil observasi adalah teks laporan yang memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu baik benda hidup maupun benda mati, berdasarkan kriteria tertentu dan bersifat global atau universal Teks laporan ini bersifat umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi Teks laporan hasil observasi sering disamakan dengan teks deskripsi, padahal keduanya berbeda Teks laporan hasil observasi bersifat global atau universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual Yang kedua ada tujuan dan fungsi teks laporan hasil observasi Yang pertama ada tujuan Tujuannya adalah mengatasi suatu persoalan, menemukan teknik atau cara terbaru Mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan dan atau perbaikan Mengetahui perkembangan suatu permasalahan Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi laporan hasil observasi Fungsinya adalah melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan Menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan Sarana untuk pendokumentasian dan sebagai sumber informasi terpercaya Yang ketiga ada struktur teks laporan hasil observasi Strukturnya yang pertama dimulai dari definisi umum Yang berisi pengertian atau pengantar mengenai suatu yang akan dilaporkan Selanjutnya dilanjutkan dengan deskripsi bagian Yang berisi ide pokok dari setiap anggota atau benda penjelasan perinci Yang selanjutnya adalah deskripsi manfaat Berisi manfaat dari sesuatu yang dilaporkan Yang terakhir ada penutup yang berisi rincian akhir dari sesuatu yang dilaporkan Yang keempat ada ciri laporan teks hasil observasi Laporan hasil observasi mengandung fakta sesuai dengan yang di lapangan Laporan harus bersifat objektif tanpa ada unsur subjektifitas dari pengamat atau pelapor Hasil laporan harus ditulis secara lengkap dan sempurna Laporan disusun dengan bahasa yang efektif dan lugas Laporan disusun dengan sistematika yang sistematis dan diungkap dengan logika yang logis Bersifat global dan universal dibandingkan dengan teks yang lain Teks laporan lebih memfokuskan pada klasifikasi berbagai hal Kedalam jenis-jenis sesuai dengan ciri-ciri setiap jenis tersebut Isi harus berbobot dan menarik Begitu juga dengan penampilannya Mendeskripsikan bentuk, ciri, sifat umum atau bersifat jeneral Yang kelima ada kaedah teks laporan hasil observasi Objeknya berupa objek tunggal atau objek yang diamati Yang kedua merupakan hasil penelitian terbaru Yang ketiga menggunakan kaedah bahasa yang baku Yang keempat bersifat global dan universal Yang kelima bersifat objektif dan tidak ada berasangka Yang keenam tidak boleh menyimpang dari objek laporan Yang ketujuh materi bersifat aktual dan faktual Dan yang terakhir sesuatu yang disampaikan harus logis Yang keenam ada langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi Langkah-langkahnya yang pertama adalah Membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan Yang kedua membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan Yang ketiga menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat Diawali dengan paragraf pernyataan umum Lalu ke bagian isi Setelah membuat klasifikasi secara umum Langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan Meneliti kembali hasil penulisan teks Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan Segera perbaiki kembali Syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi Agar dianggap baik dan benar serta ideal Berikut ini syaratnya Yang pertama mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap Yang kedua dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup Yang ketiga di dalam teks tidak ada opini dari penulis Yang keempat teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta Yang ketujuh ada ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi Yang pertama menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi Yang kedua kelompok nomina dengan penjenis Yang ketiga menggunakan kelompok nomina dengan pendeskripsi Yang keempat menggunakan sinonim atau antonim Menggunakan kalimat simplex Menggunakan kalimat kompleks Dan menggunakan konjungsi Untuk urayan dari ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi Mari kita lihat pada video part 2